Ketua, ketua, ketua. Pelantikan dan rapat kerja wilayah BPPZZ seprovinsi Jambi ini berpusat di RCC Kota Jambi. Kegiatan akbar ini dihadiri para ketua tim pemenangan dan relawan Zola Fahrori. Mulai dari tim keluarga, Direktur Media Center Zubnizola Cecep Suriana, Laskar Putri Zorin, Laskar Putri Selaras Pinang Masa, Konco Zola, GMP Zou. Pelantikan ini begitu meriah dan semarang dengan kehadiran ribuan relawan dan pendukung Zola yang memadati RCC Kota Jambi. Pelantikan BPPZZ seprovinsi Jambi dilakukan langsung oleh Cagum Zola, yang dimulai dengan pembacaan ikrar setia yang diikuti oleh ratusan tim BPPZZ. Dalam ikrarnya, tim BPPZZ berkomitmen untuk setia mengawal suksesi Zola Fahrori. Isi ikrar diantaranya, tim akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kesantunan dalam setiap langkah perjuangan. Tim akan selalu mengemban amanah dan biang ditugaskan. Tim akan selalu berjuang penuh dengan semangat kepemudaan. Dalam mencapai tujuan mulia BPPZZ, tim juga dengan semangat akan kerja keras, kerja ikhlas dan kerja cerdas, serta siap memenangkan Zumi Zola Fahrori. Selanjutnya dilakukan penyerahan bendera pataka BPPZZ oleh Zola kepada Ketua Umum BPPZZ Provinsi Jambi, Endriya Putra. Ketua Umum BPPZZ Provinsi Jambi, Endriya Putra dalam sambutannya mengatakan, barisan ini terdiri dari orang-orang muda, begitu juga dengan orang yang didukung yang juga masih muda, yakni Zumi Zola. Maka pada momen sumpah pemuda ini, Endriya mengingatkan kepada kawan-kawan BPPZZ ini, saat ini eranya orang muda, jadi sudah waktunya pemuda melakukan perubahan di Provinsi Jambi. Endriya juga mendorong upaya pemenangan harus dioptimalkan, salah satunya dengan mewadahi semua komponen masyarakat memiliki cicatita yang sama, untuk memenangkan Zumi Zola Fahrori. Menurut Endriya, pemerintahan yang baik akan berjalan hanya jika pemimpinnya bersih dari KKN, dan Zola adalah jawabannya. Zola juga akan melakukan pembangunan secara adil dan merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Sementara itu Zola dalam pengarahannya meminta kepada para tim, relawan, simpatisan dan pendukung Zola Fahrori, untuk terus semangat untuk berjuang mencapai tujuan bersama. Zola juga meminta seluruh komponen Zola Fahrori terus bekerja, mengingat hari pemilihan semakin dekat. Suami Sherin Tarya ini berharap semuanya dilakukan dengan santun dan tidak terpancing dari segala macam provokasi. Ini menjadi gambaran semangatnya dari pendukung kita, tim pemenangan, tim sukses, tim koalisi partai, tim keluarga, termasuk tim relawan, ada GEMPEZO, ada BPZZ. Untuk sama-sama waktu kita tinggal sebulan lagi, terus berjuang, lakukan politik dengan santun, dan juga melakukan pengamanan sampai ke TPS-TPS pada tanggal 9 Desember. Ini mudah terlengah. Kemudian dengan mau di bujuk-bujuk dan berayu-rayu, dan tetap istikomah dengan perjuangan kita. Apa yang sampaikan juga tadi, yang akan kita akan bahas itu, sampai yang kita punya tadi. Bapak beliau melatakan itu adalah memang, ya sudah saatnya, jadi masih mudah untuk Bapak, apa namanya itu, mungkin. Mungkin Zumi Zola akan mengawal kemenangan Bapak Zumi Zola dan Tahrwari Umar sampai ke tingkat, ke KPU, karena kecurangan-kecurangan yang sering kita dengar, kita lihat, itu memang terjadi. Tetap jaga semangat, kekompakan, karena ini adalah modal kita. Tanpa semangat dan kekompakan, semangat sia-sia. Dan semangat itu didasari oleh, terasa inginnya semua masyarakat Jambi dan kaum muda, akan pentingnya, akan hadirnya pemimpin muda seperti Jumjil, ada sebuah jawaban. Oleh karena itu, mari kita sama-sama. Sementara itu, Cawagu Fahrori Umar meminta tim jangan terlena dan tetap istiqomah. Mantan Wakil Gubernur Jambi ini juga meminta tim terus semangat dan saling bahu-membahu hingga hari pemilihan. Direktur Media Center Zumi Zola, Cecep Suryana menyebut, jika antusias tim, relawan, simpatisan, dan pendukung yang hadir, menandakan banyaknya warga masyarakat yang memiliki komitmen untuk memenangkan Zola dan Fahrori.